oke sobat dapur kali ini aku mau berbagi info menu untuk hari ini ya aku mau bikin sayur tumis kates ya atau pepaya nah tapi ini tadi ada yang sudah masak setelah saya kupas ya di sini saya ngambil yang masih mentah saja untuk dimasak ya oke kita paruh terlebih dahulu untuk yang sudah masak saran saya nggak usah dipakai ya karena nanti kalau dimasak itu dia terlalu manis dan dia juga lebih lembut gitu dan ini juga ada kacang panjang nah disini saya ngirisnya seperti cabai ya karena saya lebih suka kacang panjang yang diiris kecil-kecil oke dan saya campurin juga dengan ebi ini ada bawang bela bawang putih bumbunya ada cabai yang sudah diiris kita kasih garam gula dan penyedap rasa nah ini ya penampakan pepaya tadi yang sudah diiris sama kacang panjangnya oke oke disini setelah kita memanaskan minyak sayur kita masukkan bawang merah dan bawang putih kita goreng goreng dilanjutkan juga dengan cabai dan garamnya ya oke itu kita masukkan ebi dan kacang panjang serta katesnya oke disini ternyata jadinya sangat banyak teman-teman nih lihat nih ya penuh satu kali ini ini sengaja saya masaknya pakai tungku ya pakai kayu oke selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati